Serangan udara terhadap ibu kota Rusia, Moskow, terus berlangsung. Pasukan Ukraina terus mencoba melakukan serangan ke jantung kota Rusia. Tapi serangan drone ke kota Moskow kembali digagalkan pertahanan udara Rusia. Dikutip dari telegram MOD Rusia, Kamis 17 Agustus 2023, Rusia telah menggagalkan upaya tentara Ukraina untuk melakukan serangan teror menggunakan pesawat tak berawak alias drone. Drone bersayap tersebut menyasar fasilitas di wilayah Federasi Rusia. Beruntung sistem pertahanan udara Rusia cepat mendeteksi dan menghancurkan serangan Ukraina di atas wilayah Belgor. Sementara itu, dari medan pertempuran, tepatnya di arah Kopians, kelompok penyerang tentara senjata gabungan ke-6 merebut dua benteng, dua pos pengamatan, dan mengalahkan hingga dua peleton infanteri di dekat Olashana. Untuk merebut kembali daerah yang diukasai Rusia, tentara Ukraina melakukan lima serangan balik menggunakan unit-unit brigade mekanik dan brigade serangan udara. Namun semua serangan balik Ukraina berhasil ditolak. Rusia melaporkan kerugian musuh berjumlah hingga satu peleton pasukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.